Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar ganti-ganti yang setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Begabar Jambi Tentunya pada edisi Sabtu 23 Maret 2024 Apalagi siang-siang kau bagi hati-hati yang puasa kan enak juga sambil menunggu buku untuk menunggu kabar Jambi Tapi nontonnya jangan sambil makan sambil minum es teh Kagek minum es dogan di rumah sambil menunggu kabar Jambi tuh kagek betal buat saya Apalagi tadi saya nampak awak sebelum musiko beli es dogan wenti kan Kau lah ganti-ganti Susan, kau tak boleh Kita harus berperasangka baik pada orang Biar kita harus dapat pahala yang banyak Betul gak ganti-ganti Benar Nian, jadi banyak akan kebaikan juga Iya betul Nian, tentunya juga nonton berkabar Jambi Setelah nonton berkabar Jambi, kau nggak berburit Iya, seorang-seorang berita ajil Warta ajil Betul, jangan lupa warta ajil Kagek kehabisan pula dah Nah Rani, berita apa yang mau kita sampaikan kepada ganti-ganti kita yang ada di rumah Nah, jadi terima kasih kita lain nyepi beberapa informasi penting dan menarik untuk ganti-ganti Diantaranya petani di desa Lagan Ulu, kecamatan Gagai, Kabupaten Tanyu Jamung Timur Mulai melakukan panen padi pedano Nah, selanjutnya ganti-ganti Hago cabai di pasar tradisional Angso Duo, kota Jambi, kau pelahan mulai turun Nah, jelang arus mudik dengar lagi kau, sejumlah arus jalan di pebaik Macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kera Nutari Dan saya, Yogyaparlianto, ikolabakabak Jambi, selengkapnya Nah, ganti-ganti mengawali berita kita yang pertama Petani di desa Lagan Ulu mulai lakukan panen padi pedano di tengah Hago Beras yang melambung Hasil paneniko diharapkan dapat menopang kebutuhan rumah tanggo petani Petani di desa Lagan Ulu, kecamatan Gagai, Kabupaten Tanjung Jamung Timur Yang melakukan penanaman di periode November 2023 dan Desember 2023 Mulai melakukan panen padi Panen padi selama sepekan ke depan ikol dilakukan secara manual dengan gunakan arit Sekretaris Kelompok Tani Mekaharum, Arit, mengatakan Ada 25 hektare lahan sawah yang tergabung dalam kelompok tani Secara keseluruhan, jenis tanaman yang ditanam merupakan varietas padi impara Hasil bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jamung Timur Penanaman padi dilakukan secara menugal, dikanokan sawat ada hujan Di tengah ngelambungnya, Hago Beras dan Sembako Kiniko Hasil panen padiko diharapkan bisa menopang kebutuhan rumah tanggo petani Untuk di kelompok tani Mekaharum, petani sudah melakukan pemanenan Ada 25 hektare ini, kalau ditengok-tengok kondisinya sekarang ini Kayaknya banyak yang gagal panen tahun ini Arit menambahi kelompok petani padi masih terus mantau kondisi perkembangan Hago Gabah Kalau Hago Gabah terus nurun, mako petani ngalami kerugian Kelipar Patria TVRI Jambi melaporkan Ketik-ketik komoditas beras nyatati lagi kenayaan indeks pekembangan Hago atau IPH Mingguan Tingginya Hago Beras di sejumlah daerah hiko disebab IKano El Nino Dalam merapat koordinasi tim pengendali inflasi nasional Provinsi Jambi kembali mencatatkan IPH Mingguan yang masih tinggi Terutama untuk komoditas beras Staf Ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Mukhtar Maham dimengatakan Kenaikan IPH komoditas beras terjadi di Kabupaten Marangin dan Batanghari Kenaikan Hago Beras disebabkan El Nino Yang mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah daerah Fluktuasi negatif Hago Beras semakin dipeparah Karena terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia Meski Hago Beras naik Namun Pemprov Jambi meyakini Hago Beras akan berasa normal Seiring mulai masuknya musim panen di sejumlah daerah Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi Juga akan memaksimalkan program gerakan pangan murah Agar Hago Kebutuhan Pokok tetap terjago Selain beras, pemerintah pusat juga telah meminta Pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas Hargo Kebutuhan Pokok penyebab inflasi Seperti cabai, bawang merah, daging dan ayam ras Rendi Alta, TPI Jambi melaporkan Nah, selanjutnya ganti-ganti Hago cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi pelahan mulai turun Hago cabai juga disebabkan menurunkan minat konsumen Kondisi ko dikeluarkan para pedagang Terima kasih telah menurunkan minat Dari hargo sebelumnya sampai Rp16.000 per kilogram Joko TPI Jambi melaporkan Kita beralih ke Kabupaten Sarolangun Tak hanya minyak curah Kenaikan hargo juga terjadi pada minyak goreng kemasan Salah seorang pedagang sembako Asura mengatakan Sebelumnya hargo minyak goreng curah Ko dijual Rp15.000 per kilogram Dan saat iku menjadi Rp16.000 per kilogram Para pedagang belum mengetahui Pasti penyebab naiknya hargo minyak goreng Kenaikan hargo minyak goreng Menyebabkan menurunnya jumlah pembelian Tak hanya minyak goreng Kenaikan hargo juga terjadi pada baras kualitas premium Pedagang memprediksi Kenaikan hargo kebutuhan pokok Akan terus berlangsung hingga Raya Idul Piteri Edikus Nedi, TP Jambi melaporkan Nah ganti-ganti jangan nak melala babu dulu Tentunya kami akan balik hadir Dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Diantaranya belasan kendaraan ASN di Tilang Satelantas Tua Restu Bo Tetaplah bersama Bukabar Jambi Terima kasih banyak Kanti-kanti masih setia atau tonggok di depan TV Untuk menyaksikan kami ko di Bukabar Jambi Nah begitu selanjutnya Kanti-kanti Direktorat Resersi Narkoba Polda Jambi ko menggagalkan Peredaran 10 kg sabu asal Sumatera Utara Dua orang kurir dan seorang otak peredaran barang haram tersebut Lah ditangkap polisi TB Wago Pekanbaru Riau dan L Wago Medan Sumatera Utara Diringkus tim sub-date 1 Direktorat Resersi Narkoba pada Jambi Kedua koreko ditangkap polisi di Jalan Patimura Kota Jambi belum lama ko Dari pengungkapan niko polisi ngamani 10 kg sabu yang nak diedari di Kota Jambi Dari pemiksaan tersangko diketahui barang haram tersebut didapat dari Medan Sumatera Utara Polisi balik ngembangi jaringan narkoba tersebut dan memburu otak peredaran narkoba Polisi akhirnya nangkap seorang pria inisial C Cetepakso dilari ke rumah sakit sehabis kejak-kejaran dengan polisi dan tertembak di bagian rahangnya Dari pengembangan polisi ngejau 20 kg sabu yang lah masuk ke Provinsi Jambi Diamankan buat tersangka Tersangka TB ini orang Rio Satu lagi R orang Medan Diamankanlah barang Merti 10 kg ini Ternyata dari 10 kg ini barang yang sudah masuk di Jambi ada 30 kg Atas perubatannya pelaku dijerat Undang-Undang Nomo 35 tahun 2009 tentang narkoba Dengan ancaman korongan penjara seumur hidup Ariha Yono, TVRI Jambi melaporkan Polisi mengungkap kasus maling TAP BBM Pertamina Dari pengungkapan Niko, polisi merengkos 3 tersangka 2 diantaranya sebuah pengangkutan BBM Pertamina Subdit 4 TPTL di Treskimsus Polda Jambi Mengungkap kasus pencurian TAP BBM atau tokoh tangki milik Pertamina Dari pengungkapan Niko, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial IP dan AC Wago Kota Jambi Dan AS Wago Kabupaten Batanghari di ringkus polisi IP dan AC merupakan sopir angkutan BBM jenis solar Yang akan dibawa ke salah siko SPBU di Kabupaten Bungo Namun setibunya di kawasan Kabupaten Batanghari Kedua angkutan Niko mengeluarkan sebagian isinya di kudang milik AS Hingga tidak menlebihi ambang batas toleransi pengangkutan Dari hasil pengungkapan Niko, polisi mengamankan 2 unit teruk Pertamina 23 jorigen berisi 851 liter BBM solar Dan sejumlah barang bukti lainnya yang digunakan pelaku untuk mencuri BBM hasil curian Iko kemudian dijual ke masyarakat umum Sebenarnya mereka mengaku hanya melakukan 3-4 kali Tetapi setelah kita lakukan pendalaman Dan kita berkondasi juga dengan beberapa masyarakat yang di sana Dan hasil pemeriksaan dari kudang sendiri Hasil dari politik-kudik kita kumpulkan Mereka sudah berjalan itu hampir 1 tahun Satiko, polisi masih mengembangkan kasus pencurian BBM dari Turtengki Pertamina Ketika tersangko dikenalkan pasal 40 Undang-Undang Mikas Ari Hayono, TP Jambi, melaporkan Selanjutnya ganti-ganti bekerja samo dengan Satlantas Polres Tebo Samsa Tebo menggelar razia kendaraan ASN Pemkap Tebo Yang melintasi pintu masuk pekantoran Dari hasil raziaiko, petugas menilang belasan kendaraan ASN Yang tidak lengkap surat kendaraannya Samsa dan Satlantas Polres Tebo Menggelar razia gabungan di jalan lintas Tebo Bungo Kilometer 12 atau tepatnya di pintu masuk pekantoran Bupati Tebo Raziaiko nyasa kendaraan ASN Pemerintah Kabupaten Tebo Pada raziaiko, petugas mengiksa sikok-sikok kelengkapan surat kendaraan ASN Dari hasil pemiksaan, ada belasan kendaraan pelat merah di tilang petugas Razia yang berlangsung selama dua hariiko, nilang 28 kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan Kepalo Samsa Tebo Ridwan ngatakan Razia gabungan di jalan laksanakan dalam rangka sosialisasi pemutian pajak kendaraan Bumoto Yang mana dalam dua hari ini kami melaksanakan kegiatan razia Dalam rangka sosialisasi pemutian pajak Dan sekaligus menjaring pajak-pajak Wajib-pajak yang mati Ridwan berharap melalui raziaiko bisa ngasih kesadaran kepada para pengendara Supaya taat dalam berlalu lintas dan bayar pajak kendaraannya Intizam TVRI Jambi melaporkan Ketik-ketik jangan nak beranjak dulu Karena saya nak numpuhiko kami masih akan balik hadir Dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Di antaranya kanti-kanti berumur seabat lebih Masjid di kota Sungai Penuhko masih tetap kokoh Tetaplah bersama di Bekabah Jambi Terima kasih ketik-ketik masih nonton Bekabah Jambi Nah ketik-ketik dengak lagi kan nak mudik Sejumlah ruas jalan di Provinsi Jambi Mulai dibayai untuk lancaran Arus Mudik Lembaran Pengajuan jalan di Tageti selesai Seminggu sebelum Hari Rayo Idol Pitri Sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Jambi Mulai dipebaiki untuk kelancaran Arus Mudik Lebaran pada awal April mendatang Ditagetkan pengajuan jalan akan selesai Sebelum puncak Arus Mudik atau satu minggu Sebelum Hari Rayo Idol Pitri Pebaikan jalan dilakukan dengan menutup lubang atau jalan yang kondisinya rusak Kasih Preservasi BPJN Provinsi Jambi Intan mengatakan Pebaikan jalan rusak Iko dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Jambi Pebaikan jalan Iko dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan mengurangi kemacetan saat Arus Mudik Untuk kelancaran Arus Mudik tahun 2024 BPJN Jambi ini sedang melaksanakan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan Di seluruh ruas jalan nasional di BPJN Jambi Dan pada saat ini telah dilakukan penutupan lubang Yang dilaksanakan itu melalui pekerjaan kontraktual Yang dikerjakan oleh kontraktor atau penjadijasa Kemudian juga pekerjaan suak lola Intan menambahkan Pihaknya optimis mengejauhkan jalan rusak akan selesai tepat waktu Sebelum puncak Arus Mudik, Rayo Idol Fitri Joko, TVRI Jambi melaporkan Selanjutnya ganti-ganti masyarakat muslim di Tanjung Jabung Timur Pada tahun Iko harus menjalankan ibadah puasa Di tengah cuaca ekstrim yang tak nentu Untuk menjago kebugaran tubuh saat berpuasa Masyarakat muslim ko diimbau Untuk menghindari makanan cepat saji dan gorengan Pada tahun Iko, masyarakat muslim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Harus jalani ibadah puasa di tengah cuaca ekstrim yang tak nentu Kondisiko bikin kekhawatiran masyarakat Bakal terserang penyakit pada sistem pencenaan Supaya tubuh tetap bugal selama jalani ibadah puasa Masyarakat muslim diimbau Untuk menghindari makanan cepat saji Gorengan dan makanan pedas Pasaho dan buku puasa Di khawatiri, makanan cepat saji Bisa ganggu pencenaan pas siang hari Pas puasa, masyarakat bakal kekurangan Pasuhan energi dalam tubuh Sehingga rentan terserang penyakit Selain konsumsi vitamin, masyarakat juga diimbau untuk banyak-banyak konsumsi Aik putih, sayur, dan buah-buahan Klipa Patria TPLI Jambi melaporkan Ketik-ketik Masjid Agong Pondok Tinggi Merupakan salah sikop masjid yang punya sejarah dan legenda di kota sungai penuh provinsi Jambi Masjid yang melabundiri selama 149 tahun Punya aksitektur berbahan kayu dan tidak gunakan paku besi Melainkan cuma dari pasak kayu Ikolah salah sikop bukti sejarah peradaban Islam yang berada di kota sungai penuh Masjid Agung Pondok Tinggi yang berada di keluahan Pondok Tinggi kota sungai penuh Dibangun pada tahun 1874 Masehi Masjid yang dibangun oleh masyarakat Pondok Tinggi secara swadaya tersebut Memiliki cerita dan keunikan Salah sikoe, bangunan masjid hanya berbahan kayu Dan masih berdiri kokoh ini tidak menggunakan paku besi Melainkan direkatkan hanya menggunakan pasak kayu Arsitektur bangunan yang memiliki atap tiga tingkat limas meroncing ke atas Kemudian ditambah tiang kontruksi kayu empat songkoguru atau tiang penyanggu masjid Terlihat masih asri dan masih indah Demikian puluh dengan ornamen-ornamen ukiran di sekeliling masjid Yang merupakan motif khas kebudayaan kerinci Salah satu yang cukup unik dari Masjid Agung Pondok Tinggi adalah Tempat muazzin mengumenangkan azan Bukanlah di lantai atau dekat mimba Lokasinya terletak di atas tiang utama masjid Untuk sampai ke sana seorang cur azan meski menapaki tanggo Masjid Agung Pondok Tinggi Iko sempat mengalami renovasi pada tahun 2015 Salah satunya atap yang sebelumnya hijau telah diganti dengan seng Masjid Agung Pondok Tinggi Iko selalu dipadati jemaah ketika sholat wajib 5 waktu dan peringatan hari besar Islam Serta di bulan Suci Ramadan 1445 Hijariah kegiatan sholat tarawe Tadarus dan bebuka puasa juga tetap digelar Karena memiliki sejumlah keunikan Masjid Iko dijadikan sebagai tempat objek wisata religius Dan penelitian yang selalu dikunjungi wago dari berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri Ilwanta Peri Jambi melaporkan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!